Halo Trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Koreklub di Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di kesempatan kali ini, kita akan jelaskan kepada teman-teman semua, apa yang harus kita lakukan pada saat kita mendapati satu data ekonomi yang dirilis lebih baik daripada perkiraan, tapi arah pergerakan marketnya berlainan. Ini banyak teman-teman yang mengalami hal ini, dan banyak juga ditanyakan di bagian kolom komentar, Mas, kenapa sih ini data ekonominya bagus, kok mata uangnya melemah? Nah ini kita akan bahas apa hal yang menjadi latar belakang, kenapa terjadi pergerakan market yang seperti ini, ataupun pergerakan market yang tidak selaras. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai Fundamental yang tidak sama dengan Technical ini, Perlu kami ingatkan ke sahabat Trader Foreklub di Indonesia semuanya, yang saat ini belum daftar akun trading di XM, ataupun belum punya akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Penjelasan lengkap bagaimana cara daftar akun trading di XM, panduannya telah kami jelaskan di video yang paling pertama. Di dalam playlist belajar trading forex dari nol, teman-teman bisa klik notif di bagian atas video. Oke, ataupun silakan buka foreklub Indonesia. Ini kita buka foreklub Indonesia. Kemudian setelah itu, teman-teman silakan buka bagian menu playlistnya, klik bagian menu playlist yang ini. Nah, di sini ada playlist belajar trading forex dari nol. Di playlist ini telah kami buatkan panduannya, step by step cara daftar akun trading di XM. Ikuti langkah-langkahnya, ikuti panduannya agar teman-teman semua punya akun trading di XM, link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas mengenai apa sih yang harus kita lakukan dan kenapa terjadi keadaan yang berlainan antara fundamental dan teknikal. Kita buka kalender ekonomi terlebih dahulu. Teman-teman silakan klik link yang ini, link untuk daftar akun trading di XM. Silakan teman-teman klik, buka di bagian deskripsi video. Kemudian silakan tempel di browser teman-teman. Kita buka website XM dulu, nah kita lihat kalender ekonominya. Nanti kita akan diarahkan ke form pendaftaran untuk daftar akun trading real di XM. Teman-teman yang belum punya akun, silakan daftar dulu. Dan bagi teman-teman yang sudah memiliki akun trading di XM, ini kita langsung ke pembahasan mengenai bagaimana cara menyikapi market yang tidak sesuai dengan analisis fundamental. Klik bagian halaman utama, kemudian setelah itu kita pilih riset dan edukasi, dan pilih kalender ekonomi. Kita setting dulu kalender ekonominya, kita pilih Amerika Serikat, kemudian untuk kategorinya kita pilih semua. Ini kita pilih yang sangat penting dan penting. Kemudian klik berlakukan, kita setting waktunya, karena kita ada di Jakarta, kita pilih plus 7. Dan kita lihat data ekonomi dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 16. Klik berlakukan. Nah di tanggal 13 kemarin, ini dirilis salah satu data ekonomi yang menjadi perhatian besar para pelaku pasar, yaitu inflasi Amerika Serikat. Di mana inflasi tahunannya itu dirilis lebih besar daripada proyeksi, proyeksinya 8,1% dan aktualnya itu dirilis lebih besar daripada perkiraan 8,2%. Yang ini, nah di sini kan bisa teman-teman baca nih, apabila data yang lebih tinggi daripada ekspektasi, dapat dianggap sebagai positif atau optimis terhadap pergerakan mata uang USD. Berarti, kalau datanya seperti ini kan berdasarkan data ekonomi, berarti mata uang USD-nya akan luar. Karena aktual lebih besar daripada perkiraan. Nah kalau kita lihat grafik perdagangannya, kita lihat pergerakan per mata uang. Euro USD, ini kita buka MT4XM di tanggal 13 Oktober. Kayak listik yang ini, ini TF Daily, ini tanggal 14, ini tanggal 13. Teman-teman bisa lihat di sini mata uang euronya menguat, USD-nya malah melemah. Padahal kalau kita lihat data ekonomi yang tadi, inflasi Amerika Serikatnya terus naik. Berarti seharusnya pergerakannya turun. Kenapa kok malah mata uang euro USD-nya naik? Ini berlainan dong antara data ekonomi dan pergerakan harga. Nah ini apa sih yang menyebabkan jadinya ketidaksesuaian antara fundamental dan teknikal? Kalau teman-teman lihat di riwayat pergerakan harga sebelumnya di sini, bisa teman-teman lihat, sudah sejak lama per mata uang euro USD ini turun. Karena memang para pelaku pasar, investor, trader, dan yang lainnya itu sudah melihat bahwa tren jangka panjangnya, pergerakan besarnya, mata uang euro akan melemah terhadap USD. Nah kenapa ini menguat? Ini biasanya disebabkan oleh aksi ambil untung yang dilakukan oleh trader. Mereka sudah menilai bahwa pergerakan mata uang euro USD ini sudah terlalu murah. Akhirnya mereka ambil untung dan menyebabkan mata uang euro menguat terhadap mata uang USD. Tapi ini yang perlu teman-teman garis bawahi bahwa tren jangka panjangnya itu tetap akan melemah. Euronya akan melemah terhadap mata uang USD. Karena invasinya masih berada di level 8%. Dan kita dapat lihat nanti di pertemuan kebijakan moneter yang akan datang, sesuai dengan komentar yang dikeluarkan oleh pejabat The Fed, mereka akan terus menekan inflasi sampai dengan inflasi Amerika Serikat berada di level yang telah ditentukan dalam jangka panjang yaitu di level 2%. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, kalau pergerakan harganya tidak sesuai dengan data ekonomi yang dirilis, kita tetap harus berpegangan dengan arah besarnya mau kemana. Kalau fundamentalnya mau turun, berarti kita fokus mencari peluang pedagangan sel. Nah, saat harga terkoreksi naik seperti ini, ini merupakan sebuah peluang sebenarnya bagi kita untuk melakukan entry sale. Karena ke depan USD-nya masih akan terus mengubah. Oke. Nah, selain itu teman-teman silakan cari level-level penting. Kalau ini trennya turun, berarti kita cari level resistant untuk kita melakukan pending order sale limit. Kita jual di atas harga, nanti kita lihat pergerakan harga selanjutnya. Nah, sampai dengan ini jelas ya teman-teman semua, kenapa sih terjadi kondisi ataupun hal yang seperti ini, data ekonominya bagus, mata uangnya malah kelemah. Ini biasanya disebabkan oleh aksi yang beruntung ataupun profit taking yang dilakukan oleh para trader ataupun investor yang sudah sejak lama itu menganalisis pergerakan harga mata uang yang bersangkutan. Sebenarnya itu sudah dari lama sekali di bagian menu komunitas, kita sudah bagikan bahwa USD itu tren jangka panjangnya menguat. Teman-teman bisa lihat di menu komunitas di YouTube channel Foreclip Indonesia. Klik bagian menu komunitas yang ini. Ini analisa 5 hari yang lalu, mata uang USD menguat. Ini juga sama. Karena terjadinya krisis energi yang terjadi di Eropa ini menyebabkan mata uang euro melemah terhadap mata uang USD. Ini 2 minggu yang lalu, sudah kami informasikan ke teman-teman semua bahwa pergerakan mata uang USD ke depannya akan terus menguat. Karena invasinya masih berada di atas level 8%. Dan pekerjaan rumah bagi bank sentral untuk menurunkan gejolak harga ke level yang telah ditentukan. Bagi teman-teman yang ingin belajar analisa fundamental lebih lengkap, silakan buka menu playlist di YouTube channel Foreclip Indonesia. Nah, di sini ada playlist analisa fundamental forex. Di playlist ini telah banyak kita bahas tips dan trik cara analisa fundamental yang benar. Silakan teman-teman pelajari di playlist ini. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe YouTube channel Foreclip Indonesia dan nantikan video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.